Sudah, oke. Kita langsung saja ya. Jadi, dalam minggu depan kalian akan melaksanakan US. Jadi, hari ini Ibu akan memaparkan materi pra-US. Kenapa? Karena materi US itu terdiri dari materi kelas 7, materi kelas 8, dan juga materi kelas 9. Nah, jadi kelas 9 itu 50 persennya, kelas 7 ada 20 persennya, dan kelas 8 ada 30 persennya. Nah, keseluruhan soalnya itu nanti soalnya 30, dan semuanya pilihan ganda. Tetapi, walaupun pilihan ganda, itu nanti akan menentukan nilai kalian. Karena sekarang kan tidak ada UN. US itu salah satu rangkaian dari syarat kalian bisa lulus ke, atau naik ke jenjang SMA. Tentunya dengan nilai, portfolio nilai kalian. Jadi, pastikan kamu mengikuti US dengan sebaik mungkin, dan jangan sampai ada nilai-nilai yang bolong. Kemarin beberapa guru mungkin sudah men-share ya, jadi silakan kalian lengkapi nilainya semaksimal mungkin. Karena nilai kelulusan kalian itu diperoleh dari portfolio nilai-nilai kalian, seperti itu. Nah, kita langsung saja. Jadi, karena ada pelajaran kelas 7 dan kelas 8, hari ini kita akan sedikit mengulang kembali materi-materi di kelas 7 dan kelas 8, yang mungkin akan keluar pada saat ujian sekolah nanti. Jadi, ujiannya online ya, PG, seperti biasa di Google Form, seperti biasa di waktu. Jadi, kalian bisa lebih siap lagi dengan mengikuti ini ya. Jadi, nanti ada 30 soal nih. Nah, ada soal indikator yang pertama itu tentang pengukuran. Jadi, disajikan pernyataan tentang pengukuran, siswa dapat mengendali konsep pengukuran dengan tepat. Nah, ketika kita membahas tentang pengukuran, maka ini adalah materi kelas berapa? 7 ya. Materi kelas 7 tentang pengukuran ini, seperti kita ketahui, berarti nanti ada tentang di dalamnya itu, materi pengukuran ada alat ukur, ada besaran toko, ada besaran turunan, cara mengukur, ada satuan, dan konversi satuan. Nah, nanti di soal ini berkaitan atau berhubungan dengan alat ukur. Jadi, alat ukur untuk mengukur berat, itu berarti kita bisa menggunakan timbangan. Kalau alat ukur untuk mengukur panjang, bisa menggunakan mistar. Kalau alat ukur untuk mengukur waktu, bisa menggunakan stopwatch atau jam. Nah, sekarang kalau misalkan alat ukurnya itu, kita mengukur timbangan. Ketika kita menentukan apakah timbangan ini dalam keadaan seimbang, berarti ruas kiri atau di lengan kiri timbangan harus sama dengan ruas kanan, ruas kanan, atau di lengan kanan timbangan. Nah, di sini di gambar ini kalian bisa melihat, bisa menentukannya. Kita interaktif saja ya. Kalau ibu tanya, supaya seimbang, si P-nya itu harus berapa? Oke, ibu ulangi pertanyaannya. Di sebelah kanan itu ada anak-anak timbangan. Di sebelah kiri itu P. Timbangan itu dia dalam keadaan setimbang. Artinya, di ruas kanan dengan ruas kiri itu harus sama beratnya. Nah, pertanyaan ibu, coba siapa yang bisa jawab? P-nya dalam satuan gram. Berapa gram? Ada yang bisa jawab? Masih ingat? Masih lupa? Oke, jangan lupa ketika kita akan menjumlahkan berat itu, berarti kita harus menyamakan dulu satuannya. Di sini ada kilogram dan ada gram. Berarti itu mesti terhitung mudah ya. Ingat, satu kilogram itu seribu gram. Jadi, kita pindahkan dulu semuanya ke dalam satuan yang sama, baru kita jumlahkan. Berarti satu kilogram itu ada seribu gram. Terus yang paling kiri berarti itu lima ratus gram. Yang paling kanan itu lima puluh gram. Jadi, kalau kita jumlahkan semua, berapa? Ada yang sudah menghitung? Sok, boleh dibuka mikrofonnya. Berapa? Halo? Suara ibu terdengar? Ibu? Ibu? Itunya apa, layarnya? Bukan soalnya, masih pemantapan materi. Oh, kalau yang lain kita ganti. Kalau yang lain gimana? Sama, Bu, sama. Kenapa ya? Sebentar. Sama, sebentar. Kita stop sharing dulu. Oke. Kalau gini kelihatan nggak? Kelihatannya apa? Muka ibunya. Waduh, muka ibunya. Oke, bentar. Sebentar, kita coba lagi. Sudah terlihat? Sudah terlihat? Udah, Bu. Soalnya ada? Ada, Bu. Berarti gini aja ya, nggak usah dibentuk slide ya. Sebentar, ibu pengen coba sekali lagi. Kalau gini... Coba sebentar. Ada soalnya nggak? Kelihatan nggak soalnya? Ada. Ada. Yang lain? Ada, Bu. Ada. Oke ya. Nah, ibu tadi cerita berarti kalian... Maun, ibu itu cerita apa ya? Oke, ini pengukuran. Sekali lagi, ketika kita mengukur, berarti nanti ada tergantung alat ukurnya. Kalau mister untuk mengukur apa? Mister? Panjang, Bu. Panjang. Kalau yang ini untuk mengukur apa nih yang tampil di layar? Berat. Berat. Oke, ketika dalam keadaan seimbang, berarti ruas kiri, itu si P itu harus sama dengan ruas kanan. Nah, di sana di ruas kanan itu ada tiga anak timbangan. Supaya seimbang ruas kiri dengan ruas kanan, si P-nya harus berapa? Ada yang bisa? Caranya gimana tadi? Caranya, samakan dulu satuannya. Di sini ada kilogram, ada gram. Ya, berarti kalau mau menyamakan satuan, kita ambil yang terkecilannya supaya mudah. Jadi, semua pindahkan ke dalam gram. Jadi, ada berapa? Ada yang sudah mau hitung? Oke. Seribu, ya, dari satu kilo, ditambah 500, ditambah 50. Jadi, seribu, lima ratus. Seribu, lima ratus, lima puluh. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, nanti soal untuk nomor satu itu kurang lebih seperti ini. Tetapi, ini ibu bukan soalnya. Jadi, kalau kamu hanya menuliskan jawaban ini tanpa paham bagaimana mengerjakannya, pas ujian nanti nggak akan bisa. Karena ini bukan soalnya, sekali lagi. Tetapi mirip seperti ini. Paham ya? Oke. Ini untuk soal nomor satu tentang pengukuran. Nah, di nomor dua, ini ada indikatornya itu disajikan pernyataan tentang wujud zat benda yang ada di sekitar kita. Siswa dapat mengenali konsep tentang wujud zat benda dengan tepat dan benar. Nah, ketika berbicara tentang wujud zat, maka nanti ini akan, kita akan membahas tentang materi zat. Zat ini berdasarkan wujudnya ada zat padat, cair, dan gas. Zat ini dapat berubah wujud. Terus, kemudian zat ini juga dia dapat melakukan pohesi, tanhesi, dan kapilaritas. Ini untuk air biasanya. Nah, terkait dengan wujud zat benda, ini kita harus ingat lagi bahwa ada perubahan zat. Dari padat ke gas, itu namanya apa? Menyubrim. Dari gas ke padat, itu namanya mengkristal. Kemudian ada air. Air dari air ke gas, itu dia akan melalui proses menguap. Begitu sebaliknya. Gas ke air, ini mengembun. Padat ke air, ini mencair. Begitupun air ke padat, dia membeku. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Begit, ada yang mau ditanyakan? Bisa ya kalau ini ya? Begit? Ya, bisa. Oke, kalau bisa kita masuk ke indikator soal nomor 3. Nah, yang ini disajikan tabel koefisien muai beberapa logam dan gambar dimetal. Nah, siswa dapat menentukan gambar dimetal dengan tepat dan benar. Nah, ketika kita berbicara tentang pemuayan, maka kita akan membahas tentang suhu dan kalor. Nah, suhu kita fokusnya ke pemuayan, karena nanti koefisien muai yang akan muncul ketika kita ber... Ibu, maaf. Gambarnya masih yang ke satu gak ganti-ganti? Oh, yang lain sama? Ya, Bu sama. Udah, Bu. Udah keganti. Udah, Bu. Udah keganti. Udah, Bu. Nah, ini nomor berapa ini? Tiga, Bu. Oke, berarti jaringannya ya yang ini? Oke, udah. Yang nomor satu, nomor dua udah paham ya? Oke, nah sekarang yang nomor tiga itu tentang muai. Muai panjang, ada muai panjang, ada muai luas, dan muai volume. Nah, kita balik lagi ketika ada dua logam di metal disatukan. Misalkan di sini contohnya kuningan dengan baja. Nah, kuningan dengan baja dia memiliki koefisien muai yang berbeda. Sehingga ketika direkatkan, ini di sini direkatkan, ditempelkan, gitu ya. Dan diberikan panas, maka nanti dia akan melakukan memuai. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau tidak diikat, si kuningan ini akan lebih panjang dibandingkan dengan besi. Kalian bisa lihat gambarnya? Bisa lihat gambarnya? Nah, kalau dia tidak disatukan, ini akan lebih panjang kuningan. Tetapi karena namanya bimetal, berarti ini direkatkan, disatukan, maka nanti ketika dipanahkan, si bimetal ini dia akan melengkung. Nah, kemana arah lengkungnya? Ke arah yang koefisien muainya lebih pendek atau lebih kecil. Jadi, karena ini ditempel, si kuningan kan harusnya lebih panjang nih ya. Karena nempel, dia akan mendorong, mendorong besi ke dalam. Seperti ini. Sampai di sini, paham? Ambo. Oke. Itu indikator soal nomor tiga. Nah, sekarang yang nomor empat. Oke. Disajikan grafik perubahan wujud zat. Siswa dapat menentukan jumlah kalor dalam perubahan wujud zat dengan tepat dan benar. Jadi, ketika berbicara kalor dan perubahan wujud, maka nanti di sini kita berbicara tentang ada perpindahan kalor, ada konduksi, konveksi radiasi, dan fokus kita ke sini ya, ke energi. Ya, karena ini bahasannya grafik. Jadi, ada yang rumusnya ki sama dengan mc delta t, atau biasanya disingkat ki camat, atau ki macem. Ada yang ki sama dengan ml, dan ada yang ki sama dengan mu. Nah, kapan kita menggunakan ki sama dengan mc delta t ketika ada delta t atau perubahan suhu? Nah, kapan kita menggunakan ki sama dengan ml ketika ada peleburan dari es menjadi air? Begitupun ketika ada perubahan air menjadi uap, kita menggunakan rumus ki sama dengan m dikali u. Oke, selanjutnya. Nah, ini yang dimaksud grafik. Nanti akan ada grafik kurang lebih seperti ini. Nah, kalian bisa baca nggak? Ini, di sini ada ya. Jadi, ini grafik yang tampil ini adalah grafik perubahan wujud S negatif 40 derajat menjadi uap atau gas yang suhunya 120 derajat. Kalian lihat di sini. Nah, di sini ini asalnya F. Ya, F ini awalnya negatif 40 derajat. Untuk menjadi gas, ya, yang suhunya 120 derajat, dia membutuhkan banyak sekali kalon. Jadi, awalnya si S yang negatif 40 derajat ini dipanaskan dulu, suhunya dinaikkan menjadi 0 derajat. Nah, ini yang merah ini, ini masih bentuknya S, hanya berbeda suhu. Nah, kalau S bentuknya masih tetap sama, ada perubahan suhu, nanti kamu menghitungnya pakai MC kali data T. M-nya masa S, C-nya kalor jenis S. Nah, kemudian si S ini yang 0 derajat, dia akan berubah wujud menjadi air yang 0 derajat. Jadi, di sini akan ada kalor yang dibutuhkan untuk merubah S menjadi air. Nah, ini tidak ada perubahan suhu, tetapi hanya ada perubahan wujud, yaitu melebur. Maka nanti kamu hitungnya K sama dengan M dikali L. M-nya masih masa S, L-nya kalor lebur. Nah, sekarang di grafik yang ini, ini adalah air. Air di sini 0 derajat, tapi di sini air 100 derajat. Jadi, dari sini-sini, ini bentuknya tetap air, hanya ada perubahan suhu saja. Kalau tidak ada perubahan bentuk, tetapi ada perubahan suhu, rumusnya K sama dengan M dikali C dikali data T. Betul. Di sini, ini air 100 derajat. Ini akan berubah wujud menjadi uap 100 derajat. Ini dia juga butuh kalor. Ini salah ya, Ibu. Rumusnya bagaimana? Rumusnya K sama dengan M dikali U. M-nya masa air, U-nya kalor uap. Ini sudah di titik ini, ini sudah dalam bentuk uap. Nah, uap ini naik suhunya. Jadi, 120 derajat. Nah, kalau sama-sama uap, di sini uap 100 derajat, di sini uap 120 derajat, dia tetap membutuhkan kalor. Cara menghitungnya, karena ada perubahan suhu, tinggal M dikali C dikali data T. Jadi, dari negatif 40 derajat Celsius S itu, untuk menjadi 120 derajat uap ini, dia butuh 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali menghitung. Nah, nanti juga soalnya sama. Kalian akan mengerjakan soal perubahan S menjadi air. Menjadi uap air. Jadi, menghitungnya berarti berkali 2, beberapa kali. Sampai di sini, paham? Ada yang mau ditanyakan dulu? Atau ibu kecepatan? Paham ya? Oke. Kalau paham, kita akan lanjut ke yang selanjutnya. Nah, di nomor 5, ini nanti siswa dapat menyebutkan tingkatan organisasi kehidupan dari yang terkecil sampai dengan terbesar. Berarti, kalau tingkatan organisasi kehidupan dimulai dari ini ya, dari sel. Kemudian, kumpulan sel yang sejenis akan membentuk jaringan. Kumpulan jaringan akan membentuk organ. Kumpulan organ akan membentuk sistem organ. Nah, sistem organ ini bergabung akan membentuk suatu organisme. Kalau lebih jelasnya begini. Ini ada sel, yang atas sel tumbuhan, yang bawah sel hewan. Kumpulan sel yang sama, ini nanti akan membentuk jaringan. Ini jaringan tumbuhan, yang ini jaringan hewan. Kumpulan jaringan, dia akan membentuk organ. Yang atas ini organ daun pada tumbuhan, yang bawah jantung. Nah, kumpulan organ-organ tertentu, ini misalkan jantung, pembuluh darah. Ini akan menghasilkan atau membentuk sistem organ, namanya sistem peredaran darah. Ini juga sama, kumpulan organ ada batang, ada daun. Ini nanti akan menghasilkan atau membentuk sistem organ. Dan yang terakhir, kumpulan sistem organ ini membentuk suatu organisme. Oke, sampai di sini bisa ya. Kita langsung ke nomor 6. Nah, nomor 6 ini nanti ya, soalnya itu tentang energi kinetik. Kalau membahas tentang energi kinetik, maka energi kinetik ini bagian dari usaha dan energi. Ada usaha, ada energi, ada daya. Kita fokusnya ke energi kinetik. Nah, kalian harus bisa membedakan dulu. Jangan sampai salah nanti soalnya yang ditanyakan itu apa. Energi kinetik dengan energi potensial itu berbeda ya. Ini ada pohon kelapa, ini ada buah kelapanya, ya sama. Nah, ketika si buah kelapa ini nempel di pohon, tidak jatuh, dia diam, ada ketinggian tertentu dari buah ke tanah, maka si pohon kelapa ini di sini memiliki yang namanya energi potensial. Rumusnya MGH, masa, dikali gravitasi, dikali ketinggian. Gravitasinya ini nanti beda-beda ya. Ada yang kalau di sini 9,8, ada juga nanti kalau di soalnya 10, tinggal dikalikan saja. Nah, berbeda dengan energi kinetik. Karena yang dibahas nanti adalah energi kinetik, berarti kita ke sini. Energi kinetik sama dengan setengah dikali M, atau masanya, masa bendanya, dikali V kuadrat. Ingat, V-nya ini kecepatan dikuadratkan. Dan kalian harus lihat dulu satuannya. M itu harus satuannya dalam satuan kilogram. V itu harus meter per sekon kuadrat. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang rumus mencari energi kinetik? Paham? Halo, apakah kalian tetap berada dalam frekuensi yang sama? Paham ya? Paham, Bu. Oke, kalau misalkan nanti Ibu menjelaskan, kamu ingin lebih detail lagi, langsung aja Ibu izin bertanya seperti itu ya. Takutnya Ibu nanti ngomong aja sendiri, nanti kaliannya ternyata udah ketinggalan ini, frekuensi. Oke, sekarang masuk ke indikator soal nomor 7. Nah, nanti di soal nomor 7 itu ada tentang jaring-jaring makanan. Nah, kalau kita berbicara tentang jaring-jaring makanan, berarti nanti ini berhubungan dengan makhluk hidup dan lingkungannya. Ada ekosistem, ada macam-macam ekosistem, ada komponen ekosistem, ada hubungan antar makhluk hidup, ada yang simbiosis, masih ingat ya? Ada simbiosis mutualisme, komensalisme, dan seterusnya. Nah, jaring-jaring makanan gimana? Di sini, jaring-jaring makanan. Nah, yang seperti apa? Yang ini nih, masih ingat nggak? Kelas 7 nih, pelajaran kelas 7, jaring-jaring makanan. Jadi, kalau kita berbicara tentang jaring-jaring makanan, berarti yang paling bawah ini ada produsen. Dia yang menghasilkan makanan. Nah, si produsen ini, dia menghasilkan sumber makanan untuk hewan-hewan yang lain. Nah, ketika si sumber makanan ini dimakan oleh kelinci, maka kelinci ini dikatakan sebagai konsumen tingkat pertama. Kelinci dimakan rubah, berarti rubah konsumen tingkat ke-2. Ini juga sama. Berarti, kalau kita lihat dari gambar, konsumen tingkat 1 itu kelinci, tikus, burung pemakan biji, sama belalang. Itu konsumen tingkat 1, karena dia memakan langsung produsen. Sementara, konsumen tingkat 1 ini, dia akan dimakan oleh konsumen tingkat 2. Di sini ada laba-laba, terus ular. Ular ini, kalau kita lihat dari garis yang ini, dia konsumen keberapa? Satu, dua. Kalau lihat dari sini ya, padi dimakan belalang, dimakan laba-laba, dimakan ular. Ular ini, dia sebagai konsumen ke-3. Tapi kalau dari sini, dari padi, burung pemakan biji, langsung ular, ular ini sebagai konsumen ke-2. Jadi, tergantung nanti soalnya seperti apa. Tetapi, poinnya di sini ada jaring-jaring makanan. Ketika membahas tentang jaring-jaring makanan, berarti nanti ada hubungan saling. Misal, kalau misalkan apa yang terjadi ketika burung pemakan biji ini punah atau mati, ditembakin sama manusia. Berarti kemungkinannya apa? Kemungkinannya padi ini jadi semakin banyak, karena si burung pipitnya ini tidak makanan padi. Atau kemungkinan lain, ularnya pada mati karena dia kelaparan. Misal, ya. Atau elang yang mati kelaparan karena si burung pipitnya habis. Nah, seperti itu. Nanti kurang lebih soalnya ini menguji bukan hafalannya, tetapi kamu lihat gambarnya, terus kamu bisa, oh ini nih, seperti ini. Nanti bisa membayangkan seperti apa. Dimulai dari tadi. Produsennya siapa, konsumennya siapa, yang saling berhubungan, itu yang mana. Sampai di sini, paham ya? Oke, paham. Kita langsung ke nomor delapan. Nah, nomor delapan ini nanti akan ada gambar alat gerak manusia. Nah, dengan ditunjukkannya alat gerak manusia, kalian dapat menentukan mekanisme kerja otot dan gambar yang tepat. Jadi, berarti kalau kita bicara tentang sistem gerak pada manusia, kalian perlu ingat ada tulang, ada otot, ada sendi. Tulang ini biasanya disebut sebagai alat gerak pasif. Otot itu alat gerak aktif. Tulang, ada namanya rangka ya. Ada rangka aksial dan apendikuler. Otot, seperti kita ketahui, ada tiga jenis. Ada otot lori, otot polos, dan otot jantung. Nah, sendi sebenarnya ada banyak. Kita lihat gambar yang lebih spesifik. Nih, ada macam-macam sendi. Ada sendi geser, ini di ruas-ruas tulang belakang. Terus ada sendi peluru yang menghubungkan antara ini ya, dengan lengan atas. Ini peluru. Kemudian ini ada sendi gulung. Ya, dia menggulung. Gerakannya menggulung. Ini ada sendi engsel. Engsel itu antara lengan atas dengan ini. Ini engsel. Kemudian ada sendi putar. Nah, sendi putar ini leher. Dan ada sendi pelana. Sendi pelana ini nih, ibu jari. Nah, ini macam-macam sendi. Kamu pelajari dan diingat. Bagian-bagian mana saja. Misalkan sendi pelana yang mana, sendi engsel yang mana. Nah, terus ini ototnya. Nah, tadi ada otot lurik, ada otot jantung, dan ada otot polos. Nah, otot yang nempel pada alat gerak aktif itu namanya otot lurik. Nih, yang di depan, yang di sini, ini otot bisep. Yang di belakangnya, yang di belakang lengan, ini namanya otot trisep. Otot bisep dan otot trisep, dia bekerjanya akan kontraversi ya, atau saling berlawanan. Ketika kita mengangkat begini, maka yang berkontraksi, ini kelihatan jelas ya, otot bisep. Yang ini, yang otot trisep, relaksasi. Kebalikan, ketika kita menjulurkan lengan, atau tangan kita, ini otot bisep, dia akan berrelaksasi, atau beristirahat, tidak bekerja. Yang bekerja yang mana? Yang ini. Yang otot trisep. Ini kelihatan menggembung. Nah, seperti itu ya, kalian ingat jenis-jenis seni dan otot yang bekerja. Oke, selanjutnya kita akan menuju kepada soal yang sembilan. Jadi, ini tentang gerak GLB dan GLBB. Nah, GLB ketika kita berbicara tentang gerak lurus, maka ada yang namanya GLB, gerak lurus beraturan. Yang ini, gerak lurus berubah beraturan. Kalau GLB ini, cirinya kecepatannya tetap. Kalau GLBB ini, cirinya percepatannya yang tetap. Nah, GLBB ini ada yang geraknya dipercepat, atau biasa dikena dengan GLBB dipercepat, dan ada yang geraknya diperlambat, atau biasa kita sebut dengan GLBB diperlambat. Nah, kalau misalkan ketika mobil yang sedang berjalan di jalan tol, dia biasanya akan memiliki kecepatan yang konstan. Tetap saja seperti itu. Nah, kalau kita gambarkan, karena ini kaitannya dengan tetesan oli, ketika misalkan si mobil itu netes olinya, maka nanti ketika si mobil ini di jalan tol itu, dia akan meneteskan titik-titik oli ini akan sama. Karena apa? Karena kecepatannya tetap. Nah, ketika si mobil ini dipercepat, maka nanti otomatis dia, kebayang ya, ini jadi cepat nih titik olinya, berarti dia akan lebih dekat netesnya. Nah, kalau diperlambat bagaimana? Diperlambat kebalikannya. Nah, ini adalah secara tidak langsung gambar atau yang memungkinkan ya, tetesan oli. Nah, kalau dilihat dari gambarnya, grafiknya, nah, ketika berbicara tentang grafik lurus beraturan, atau GLB tadi, ini nanti grafiknya, grafik kecepatan terhadap waktu ini akan lurus. Kalau dipercepat, dia akan naik, menaik, karena kecepatannya akan naik. Kalau diperlambat, dia akan turun. Ini berarti karena kecepatannya turun, jadi menurun, seperti itu. Sederhananya seperti itu. Kalau kalian mau atau punya waktu luang untuk membaca lagi, boleh silahkan dibaca. Tetapi ini ibu hanya menunjukkan bahwa secara sederhana dirangkum seperti ini. Jadi, nanti kalau misalkan ada gambar, oh, titik-titiknya sama nih, berarti dia terpagi apa? Oh, lagi GLB, lagi gerak lurus peraturan. Oke, seperti itu. Nah, nanti di nomor 10, ini tentang konsep struktur jaringan tumbuhan. Nah, ketika berbicara tentang struktur jaringan tumbuhan, kita harus tahu dulu, organ tumbuhan itu ada akar, ada batang, dan ada daun. Masing-masing akar batang dan daun ini tersusun atas jaringan. Ada jaringan meristem, epidermis, phloem, silem, kolenkim, parenkim, dan sklerenkim. Nah, kalau kita lihat, ini susunannya, biar lebih jelas, ibu tunjukkan dalam bentuk gambar. Nah, ini ya. Nah, ini akar. Yang kiri, ini akar pada tumbuhan monokotil. Yang kanan, ini akar pada tumbuhan dikotil. Terlihat ya, beda. Bedanya, kalau pada dikotil, dia lebih teratur. Kita lihat lagi di batang. Batang tumbuhan monokotil, ini seperti ini. Yang bintik-bintik hitam ini adalah berkas pembulungnya, dia tersebar, tidak teratur. Sementara, batang pada tumbuhan dikotil, dia teratur. Nih, lihat. Mengelilingi. Ini kalau yang ibu ikutin garisnya, ini ada lebih putih daripada yang lainnya. Ini adalah kambium. Masih ingat ya, kambium ini, dia akan menyebabkan, yang menyebabkan, batang pada tumbuhan dikotil bertambah besar. Karena kambium ini aktif, terus membelah. Jadi, ke dalam membentuk kayu, keluar membentuk kulit kayu. Ini yang membedakan antara batang monokotil dengan dikotil. Sekali lagi, kalau dikotil, dia tersusun, teratur. Ada penghubungnya, atau penghubung antar pembuluh, yaitu ada kambiumnya di tengah. Seperti itu. Nah, daun, baik tumbuhan dikotil, maupun tumbuhan monokotil, ini sama ya daun. Ada yang atas epidermis, yang atas bawah, kemudian ada yang ini yang panjang, ini namanya jering tiang. Terus yang ini, yang miru ini, ini pembuluh, yang ini berkas pembuluh. Jadi, dari akar, dari batang, masuk ke daun, ini nyambung berkas pembuluhnya. Sehingga, di sini, bisa dihasilkan, atau bisa keluar, atau ada air, untuk melakukan proses potosintesis. itu, ya, kaitan dengan struktur, perbedaan batang monokotil, dan batang dikotil. Selanjutnya, ya, indikator soal selanjutnya, ini tentang sistem pencernaan, pada tubuh manusia. Ya, seperti kita ketahui, kalau sistem pencernaan, pada tubuh manusia, dimulai dari mulut, masuk ke kerongkongan, kemudian masuk ke lambung, di lambung, kemudian masuk ke usus halus, dari usus halus ke usus besar, dan akhirnya ke anus. Itu. Nah, itu secara garis besarnya. Kita lihat lebih detailnya. Nah, alat-alat pencernaan yang tadi, ini ada di rongkong mulut, kerongkongan yang ini, sudah ibu jelaskan barusan dalam gambar. Nah, ini dibantu oleh, pencernaannya itu, dibantu oleh kelenjar pencernaan, yang ada di ludah, kelenjar ludah, kemudian di lambung, ini ada kelenjar, dihasilkan apa, coba, penin ya, sama pepsi. Nah, ini hati-hati juga membantu, karena dia menghasilkan kelenjar empedu. Ya, dia menghasilkan empedu. Nah, kemudian pankreas, dia menghasilkan insulin. Nah, ketika mencerna makanan, ini terlepas dari, atau fokusnya, ini ada dua proses. Ada secara mekanik, ada secara kimia. Kalau secara mekanik, dia proses perubahan ukuran. Dari misalkan roti, yang asalnya secuil ini, kita ambil, kita makan, kemudian kita punya, jadi bagian-bagian kecil, jadi bubur roti, itu namanya pencernaan secara mekanik, mengubah ukuran. Tetapi, ketika berbicara tentang secara kimia, berarti ini melibatkan enzim. Nah, si roti tadi, ketika kita punya terus-terusan, nanti lama-kelamaan kan akan terasa manis. Kenapa? Karena di mulut kita ini, ada yang namanya enzim petialin, yang mengubah, ya, zat tepung, atau amilum yang kita makan, menjadi gula, atau glukosa. Makanya, kalau kamu makan nasi, lama, dimut, itu dihem-hem, kalau bahasa Sunda itu, nanti lama-kelamaan akan terasa manis. Itu jangan lupa ya, jadi mekanik. Ada juga kimia. Nah, penyakit-penyakit, ini mas sudah biasa ya, sudah tahu kalian, masih ingat. Kemudian, supaya menghindari dari penyakit ini, berarti kita harus memelihara. Ya, salah satunya dengan pola hidup sehat, yaitu pola makan yang teratur. Itu indikator soal nomor 11. Selanjutnya, indikator soal nomor 12. Ini terhalang. Oke, disini lihat, disajikan pernyataan tentang konsep tekanan zat cair, siswa dapat menerapkan konsep tekanan zat cair seperti tekanan hidrostatis. Oke, fokus ke tekanan hidrostatis. Tapi, garis besarnya begini, ketika berbicara tekanan, maka yang terjadi itu ada pada zat padat, ada pada zat cair, dan ada pada gas. Nah, zat padat ini ada rumusnya, zat gas juga sebenarnya ada. Tetapi, kita fokus ke tekanan hidrostatis. Berarti, ada hukum pascal, ada bejana berhubungan, dan ada Archimedes. Nah, yang lebih dikenal lagi, tekanan hidrostatis itu, maka nanti akan berhubungan dengan, biasanya, soalnya itu tentang penyelam. Kita lihat dulu di sini. Ini ada tiga orang. Ini yang sedang mancing, ini penyelam pertama, ini penyelam kedua. Nah, kalau ditanyakan, berapakah tekanan hidrostatis orang yang mancing? Ini tentu jawabannya nol. Kenapa? Karena, untuk mencari tekanan hidrostatis ini, rumusnya, P, sama dengan roh, atau masa jenis air, dikali G, gravitasi, nanti ditentukan, dilihat di soalnya, berapa G-nya, tinggal dikalikan. Dan H, H ini adalah kedalaman, atau ketinggian. Karena di sini air, di sini orangnya, kalau ditanyakan tekanan hidrostatis, pasti nol, karena nggak ada ketinggian. Nah, sekarang ketinggian yang dimaksud di mana? Untuk penyelam yang pertama, ini yang ketinggian yang dimaksud adalah ini, H2. Kalau yang ditanyakan tekanan hidrostatis pada penyelam ketiga, berarti kita lihat ini tingginya. Ingat ya, Jangan sampai salah. Kalau misalkan ini, jangan dari dasar ke orang, bukan, tapi dari permukaan ke dia yang sedang berenang. Misal, kalau dari sini ke sini, kedalaman lautnya itu 100 meter. Nah, dari dasar ke penyelam ini 25 meter, berarti nanti kalau kita menghitung tekanan hidrostatis yang penyelam ini, tinggal 100 dikurangi 25. Maka ketahuan H3-nya itu adalah 75. Pengurangan dari 100 dikurang 25 dari dasar. Jangan sampai salah. Oke, dianggap kalian paham ya. Selanjutnya, yang tentang pernafasan sekarang, sistem pernafasan. Jadi nanti akan ada grafik pernafasan. Ketika berbicara pernafasan, berarti kita nanti ada alat-alat pernafasan, boleh dari hidung, faring, laring, trachea, bronkus, paru-paru. Kemudian ada udara pernafasan. Ada sistem respirasi pada burung, itu pada hewan. Kita fokus ke udara pernafasan. Kita lihat. Ketika kita bernapas, itu sebenarnya ada banyak volume yang kita sirup. Jadi kalau kita normal, napas normal, seperti biasa, tarik buang, tarik buang, itu udara yang kita hirup, volumenya itu kurang lebih 500 mililiter. Yang mana? Yang ini. Nih, kita naik, berarti sedang ditarik turun, berarti sedang dikeluarkan. Ini yang kondisi normal. Kondisi normal. Volumenya 500 cc atau 500 mililiter. Nah, ketika kita menarik udara sekuat-kuatnya, gitu ya, sampai, sampai tidak bisa gitu lagi, nah, berarti ini kalian itu sedang menghirup ke sini. Nah, ke sini kurang lebih, ini 1500 mililiter. Nah, kebalikan. Ketika kalian sedang mengeluarkan sekuat-kuatnya, dari hidung ya, gitu, sudah tidak bisa keluar lagi, maka ini namanya volume cadangan ekspirasi, atau dikeluarkan sekuat-kuatnya. Nah, ini berarti tarik sekuat-kuatnya. Jadi kalau kita lihat grafiknya nih ya, ini sedang nafas biasa. Nafas biasa. Ini sedang menarik sekuat-kuatnya. Gitu. Ini nafas biasa lagi. Ini sedang mengeluarkan sekuat-kuatnya. Gitu. Gitu ya. Kalau ini berarti tarik, keluarkan sekuat-kuatnya, tarik sekuat-kuatnya. Jadi, nah, itu kayak gitu. Nah, ketika kita, ya, sudah mengeluarkan sekuat-kuatnya, menarik sekuat-kuatnya, sebenarnya ada udara yang tidak bisa keluar, ya, namanya volume sisa. Ini disebut juga dengan udara residu. Jadi, jadi udara residu ini tidak akan keluar kalau kita masih hidup ya. Jadi, udara yang terdalam, yang tidak bisa keluar dari tubuh kita. Nah, fokusnya ke sini. Lihat. Ada volume tidal, tadi kurang lebih 500. Ada volume cadangan inspirasi, 1.500. Ya, ada cadangan ekspirasi, 1.500. Ini yang tadi sisa kata ibu, udara residu namanya, ya. Ini 1.000. Nah, ketika kita menghitung kapasitas vital, maka kita menjumlahkan yang bisa keluar masuk secara maksimal. Berarti udara tidal, ya, terus udara komplementer, menghirup sekuat-kuatnya, dan suplementer, mengeluarkan sekuat-kuatnya, ini dijumlahkan. Namanya kapasitas vital. Jumlahnya tinggal jumlah saja ada berapa? Ada 3.500. Ya, tergantung nanti soalnya. Lihat saja di grafiknya. Bisa jadi misalkan, oh, ini nya ke 500, ini nya berubah. Tinggal kamu jumlahkan saja. Nah, kemudian, kalau kita menjumlahkan kapasitas vital dengan udara atau volume sisa atau udara residu, ini namanya volume total paru-paru. Ya, bedakan ya. Kalau volume total paru-paru itu seluruhnya, yang bisa kita tarik sekuat-kuatnya keluar, sekuat-kuatnya ditambah yang tidak bisa keluar, yang namanya volume sisa atau udara residu. Kalau kapasitas vital ini, sekuat-kuatnya ditarik, sekuat-kuatnya dihembuskan, ini dijumlahkan dengan udara tidak. Oke, sampai situ paham ya? Sekarang masuk ke nomor 14. Jadi, nomor 14 itu tentang struktur ginjal. Dan, kalau berbicara tentang struktur ginjal, maka kita membahas tentang sistem ekspresi pada manusia. Ya, ada empat ya, ginjal, hati, paru-paru, kulit. Ginjal menghasilkan urin, paru-paru karbon dioksida, hati mengeluarkan apa? Empadu ya, kulit mengeluarkan keringan. Nah, karena fokus kita ke ginjal dan pembentukan urin, ya, karena ginjal itu katanya menghasilkan atau bagian dari pembentukan urin. Kita pahami dulu, ginjal. Ginjal di tubuh kita itu ada dua, ya, di kiri kanan, di sini. Ya, nah, kalau digambar berarti yang ini, yang seperti kacang. Nah, ini, ini ginjal kita. Nah, ginjal ini dia berfungsi untuk menyaring darah atau menghasilkan urin. Jadi, darah kita itu ada kotorannya, ya, ada ureanya, dikeluarkan, disaring di sini, yang darah bersihnya akan kembali lagi ke tubuh kita, dipergunakan lagi untuk mengangkut makanan. Dan yang lainnya, nah, yang kotornya itu adalah, yang nanti akan keluar menjadi urin. jadi kalau di sini sudah terbentuk urin, dia akan masuk ke sini nih, ini ada selang namanya, eh, selang, saluran. Ada saluran namanya ureter. Jadi, ureter, dari kiri kanan, ini akan ditampung di kelenjar, pencing atau kantung kemih. Nah, dari kantung kemih ini, kalau sudah penuh, dia akan dikeluarkan melalui saluran yang namanya uretera. Saluran uretera ini, kalau pada pria, dia akan berhubungan, dia akan nyambung atau bersatu dengan sistem reproduksi. Seperti itu. Sekali lagi ya, ginjal, dari ginjal ke ureter, dari ureter ke kantung kemih, dari kantung kemih ke uretera. Itu saluran urin, pembentukan saluran urin itu seperti itu. Nah, sekarang yang nomor 15, ini tentang gelombang. Ketika berbicara tentang gelombang, maka kita ada materi tentang getaran dan gelombang. Ya, kalau berbicara getaran, ini nanti ada amplitude, ada frekuensi, ada periode. Karena kita fokusnya ke gelombang, maka gelombang ini, ya, adalah getaran yang merambat. Nah, apa yang dirambatkan? Yang dirambatkan adalah energi. Nah, gelombang ini dibedakan menjadi dua. Ada gelombang mekanik, dan ada gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik ini, gelombang yang membutuhkan media untuk berpindahnya. sementara gelombang elektromagnetik, dia tidak butuh media. Nah, contohnya apa? Contohnya gelombang cahaya. Cahaya matahari, di matahari, di luar angkasa, matahari, masuk ke dalam bumi, itu tidak perlu kabel. Tidak perlu perantara, tapi dia dapat masuk. Itu yang dimaksud dengan gelombang elektromagnetik. Nah, kalau gelombang mekanik, ini butuh alat. Nah, gelombang mekanik, ini dibagi dua. Ada gelombang transversal, dan ada gelombang longitudinal. Nah, kalau transversal ini, satu gelombangnya itu, ada bukit, ada lembah. Jadi, gini bentuknya. Kayak tadi yang pernafasan, dia kan begitu, ini namanya gelombang transversal. Tetapi, kalau gelombang longitudinal, dia ada rapatan, ada regangan, rapatan, regangan. Nah, kalau gelombang transversal, contohnya gelombang permukaan air. Kalau kamu pukul, si air itu, dia kan akan bergelombang, seperti itu ya. Nah, itu contohnya. Ya, sebenarnya ada banyak hitungan tentang getaran dan gelombang. Tetapi, karena di indikatornya fokusnya ke jenis gelombang, kamu fokus ke sini. Oke, itu materi-materi yang bisa ibu sampaikan, yang kemungkinan akan keluar di US. Materi kelas 7, dan materi kelas 8. Ya, kamu boleh kalau misalkan punya waktu ruang, baca aja semua materi kelas 7, dan materi kelas 8. Tetapi, kalau misalkan kepepet, bu, gitu ya, kamu bisa baca-baca bab yang ibu sharekan tadi ya. Itu tentang materi kelas 7, dan materi kelas 8, yang akan keluar. Sampai di sini, ada yang mau ditanyakan tentang materi kelas 7, dan kelas 8 ya. Masih bingung, miski. Ya, gimana, ki? Sudah, bu, sudah. Sudah cukup? Oke, kalau sudah cukup, berarti pertemuan kita, aduh, Raya, baru masuk ya, Raya. Nggak apa-apa, Raya, ibu rekam, nanti ibu share yang link ya. Kalau sudah, ada yang mau ditanyakan dulu nggak tentang materi kelas 7, kelas 8? Paham? Sudah paham ya? Tadi penjelasan ibu, secara singkat kurang lebih seperti itu. Kalau kamu misalkan ingin lebih dalam lagi, mempelajari, boleh silakan dibuka bukunya. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, boleh silakan ditanyakan. Nanti ibu titip ya, ini titip link, share, tolong sharekan ke teman-temannya yang tidak hadir hari ini tentang kisih-kisih materi US, eh, sorry, kisih-kisih US, ya, materi kelas 7, kelas 8, apa saja yang kemungkinan keluar pada saat ujian sekolah. Sekarang, untuk kelas 9-nya, kan kelas 9-nya sudah belajar ya, kalian perlu juga pertemuan untuk membahas soal fokusnya nggak? Misalkan, kayak tadi kan, soal nomor 1 itu seperti ini, kurang lebih, nomor 2 itu seperti ini, atau kelas 9-nya kalian sudah menguasai, jadi ibu tidak perlu Google Meet lagi. Gimana? Halo? Silahkan ibu minta masukannya, perlu kelas 9-nya juga, biar kalian lebih mudah tinggal fokus ngepalin itunya, atau cukup saja, kelas 7-8? Halo, silahkan boleh, kalau mau masih masukkan, atau, oh ini masih ada nih, oh sorry, ibu gambarnya, oh ini yang tadi ya, oh maaf, baru lihat, oke, ini baru kebuka nih, sama ibu, kayak itu ya, kalau tidak ada yang ditanyakan, ini karena kita sedang merekam, nanti setelah ini kita akan bahas dulu ya, tentang beberapa hal, kita tutup dulu aja ya, ini rekaman untuk teman-teman yang tidak datang, ibu tutup materi, kelas 7 dan kelas 8, yang akan kemungkinan keluar pada saat US, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu, ibu stop rekaman, ya,